Sebanyak 1.387 penumpang kapal KM Kelut di masa arus balik lebaran 1443 Hijriah tiba di Tanjung Priuk, Jakarta pada Sabtu malam 7 Mei 2022. Penumpang terbanyak naik dari pelabuhan Batu Ampar, Batam dengan jumlah 1.027 penumpang dan 360 penumpang dari pelabuhan Belawan. Kepala Cabang Pelni Tanjung Priuk, Nuraini Desi, saat ditemui antara mengungkapkan terjadi peningkatan penggunaan armada kapal laut secara keseluruhan di masa mudik tahun ini, yaitu sebesar 133 persen. Dan untuk pelabuhan Tanjung Priuk, mengalami kenaikan sebesar 180 persen dari tahun 2021. Walau terjadi peningkatan signifikan, Desi menyampaikan PT Pelni tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai anjuran pemerintah. Kami tetap tunduk terhadap peraturan yang diterapkan oleh pemerintah, terutama Kementerian Perhubungan. Yang kedua, penjualan tiket kami di PT Pelni sendiri itu sudah terapliasi dengan aplikasi peduli lindungi. Ketika kita memasukkan angka nomor nik dari penumpang, itu sudah terlihat. Dia sudah berapa kali vaksin. Nah, dari situlah kami menyortirnya. Selain itu, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priuk, Wisnu Handoko, menyatakan para penumpang yang tiba di Jakarta dilakukan tes antigen secara acak guna mencegah timbulnya kelas terbaru saat mudik lebaran. Kita secara bersama ya, gabungan ya, dari Sabandar, kantor otoritas, dari Polres, kemudian dari Pelindu, kantor kesehatan pelabuhan, kita bersama-sama melaksanakan renden cek. Gunanya adalah untuk memastikan bahwa meskipun protokol kesehatan pada waktu mereka naik di pelabuhan pemberangkatan, kita pastikan bahwa penumpang itu memenuhi ya, ketentuan kesehatannya. Wisnu menambahkan, untuk pengamanan di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, telah disiagakan setidaknya 50 personil gabungan TNI Polri, Kemenhub, dan pihak terkait. Guna menjaga kondusivitas penumpang saat arus mudik dan arus balik berlangsung. Dari Jakarta, Helmut Timothy, Egan Surya Hartaji, Kantor Berita Antara, Mewartaka.